Intro Selamat malam pemirsa program Maluku Antarnusa edisi hari ini Minggu 2 Oktober 2016 Kembali hadir menjumpai Anda dan redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda simak di malam ini Namun sebelumnya saya mengajak Anda kita ikuti kilas berita utama Pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat peringati hari kesertian Pancasila 1 Oktober Masyarakat Waiheru menyalakan seribu obor sambut 1 Muharam 1438 Hijriah Intro Saudara demikian antara lain cuplikan berita utama di malam hari ini Dan pemirsa saya Olivia Riedemasi mengajak Anda mengikuti berita selengkapnya Intro Meski tidak sesakral pada zaman Orde Baru hari kesertian Pancasila Tetap memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia Hari kesertian Pancasila menjadi bagian dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti mampu mempersatukan bangsa Indonesia dari Merauke hingga Sabang Latar belakang suku agama dan ras menyatu dalam ideologi Pancasila Ketika bangsa Indonesia dirongrong oleh ideologi lain Pancasila terbukti mampu menyatukan generasi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat Kesaktian Pancasila sebagai ideologi bangsa setiap tahun tetap diperingati oleh bangsa Indonesia Tanggal 1 Oktober kemarin peringatan Hari Kesaktian Pancasila dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah Seperti di Kabupaten Seram bagian Barat Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Seram bagian Barat dilaksanakan dalam upacara bendera Bertindak sebagai Inspektur Upacara Penjabat Bupati SBB Ujir Halid Sementara peserta upacara berasal dari berbagai elemen di bumi Sakamesenusa Peserta upacara terdiri atas unsur TNI, Polri, aparatur sipil negara, unsur pramuka, dan siswa Mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas Penjabat Bupati SBB Ujir Halid mengatakan Pancasila telah terbukti sebagai alat pemersatu bangsa Ideologi tersebut telah menyatukan bangsa Indonesia Mulai dari Merauke hingga ke Sabang, dari Miagas hingga ke Rote Tanpa memandang latar belakang suku agama dan ras Rong-rongan datang sili berganti Namun Pancasila tetap sakti sebagai ideologi bangsa Indonesia Julius Padaunan melaporkan Umat Islam di Desa Waiheru menyambut Tahun Baru Satu Muharam 1438 Hijriah dengan melakukan pawai seribu obor Pawai seribu obor itu sebagai simbol memberi semangat kepada kaum muslimin Melakukan perubahan yang lebih baik di tahun 1438 Hijriah Pawai seribu obor yang dilakukan kaum muslimin di Desa Waiheru Kecematan Teluk Ambon Baguala berlangsung Sabtu malam Pawai obor itu untuk menyambut Tahun Baru Satu Muharam 1438 Hijriah yang jatuh pada tanggal 2 Oktober Masehi Pawai obor dilepas kepada Desa Waiheru Usman Eli di depan Masjid Deprumnas Ribuan kaum muslimin yang terlibat dalam pawai obor itu melintasi jalan raya setempat sambil bersalawat Pawai obor itu berjalan tertib dengan pengawalan petugas kepolisian dan baginsa di Desa Waiheru Setelah berakhir di Masjid Al-Ithihad BTN Puskopat kaum muslimin melanjutkan dengan zikir dan doa menyambut Tahun Baru Hijriah Dipimpin Ustaz Selamet di Penubun Doa yang dipanjatkan dengan harapan di tahun 1438 Hijriah ini Rejiki dan Rahmat Allah selalu tercurahkan kepada warga di Desa Waiheru Kerukunan, kedamaian, kenyamanan, kasih sayang yang ada di Waiheru terus meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya Panitia menyebutkan peringatan satu Muharam ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali umat Islam terhadap sejarah hijriahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Medina Kepala Desa Waiheru Usman Eli mengatakan Pemerintah Desa Waiheru mendukung warganya melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan Dikarenakan melalui kegiatan keagamaan itu keiminan dan ketakuan warga terus meningkat Selain itu di Waiheru akan terlihat kerukunan antarumat beragama Sementara dalam hikmah satu Muharam Ustaz Selamet di Penubun mengatakan Kau muslimin di Waiheru harus memaknai berbagai peristiwa yang dialami para Nabi Nabi Allah dalam bulan Muharam Dijelaskan bulan Muharam yang menandai awal tahun hijriah Terdapat sejumlah peristiwa penting Selain pada bulan itu Allah mengampuni dosa-dosa para Nabi Juga terdapat peristiwa hijrannya Rasulullah Muharam juga dikenal dengan bulan peningkatan ukuah Untuk itu dimintakan warga Waiheru meningkatkan kebersamaan Agar pembangunan demi perubahan di desa Waiheru berjalan dengan baik Hamjah Tomiyah melaporkan Pemerintah negeri Batu Merah memperingati tahun baru Islam 1438 hijriah yang berlangsung sore kemarin Kepala Kantor Agama Kota Ambon Hanafi Kasim berharap Momentum satu Muharam dapat membentuk mental generasi muda yang islami Satu Muharam 1438 hijriah di negeri Batu Merah berlangsung meriah Puluhan anak-anak dari TPK sebatu merah turut memeriahkan dengan hadrat mengelilingi desa Batu Merah Mereka terlihat antusias melakukan pawai menyambut Satu Muharam 1438 hijriah pada tahun ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon Hanafi Kasim mengatakan Peringatan satu Muharam dapat meningkatkan kualitas keimanan utamanya bagi anak-anak di desa Batu Merah Hanafi Kasim meminta momentum satu Muharam yang diperingati oleh pemerintah negeri Batu Merah Mampu membentuk mental generasi muda yang Qur'ani pada masa-masa mendatang Hanafi Kasim berharap melalui peringatan satu Muharam dapat dijadikan agenda tetap oleh pemerintah negeri Batu Merah Dengan pembentukan mental generasi muda di bidang agama terus terjaga dalam menghadapi arus informasi yang serba modern Memperingati Satu Muharam 1438 hijriah 2016 masih ini dirangkaikan dengan lomba-lomba Lomba-lomba Tarutul Quran dan Lomba Azam Memanfaatkan Satu Muharam untuk media memperingati umat bagaimana satu tahun baru Islamnya Agar mereka bisa dapat lebih meningkatkan rasa keberimanannya kepada Allah SWT Serta dapat meningkatkan kecerdasan generasi kita, generasi kita, anak-anak kita Yang walaupun itu hanyalah lomba partil Quran dan lomba azam Penjabat pemerintah negeri Batu Merah Saleh Kiat mengatakan Peringatan Satu Muharam di negeri Batu Merah sudah dijadikan agenda tetap Hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan di negeri Batu Merah Kiat menyebutkan peringatan Satu Muharam dirangkai dengan berbagai lomba Dengan melibatkan seluruh TPK sebatu merah Saleh Kiat berharap perlombaan keagaman itu mampu menjadikan anak muda yang kuat di bidang agama Tahun-tahun ke depan kita berharap semoga kita selaku orang tua Walaupun sebelum pemerintah negeri Batu Merah Belum merasa bertanggung jawab kepada anak-anak kita ini Untuk nantinya di depan ini mereka memiliki iman dan takut kepada Allah SWT Sehingga nantinya hal-hal yang negatif-negatif mereka tidak terjurus di arah yang seperti itu Perlombaan menyambut Satu Muharam 1438 Hijriah di negeri Batu Merah berlangsung sehari Perlombaan itu yakni tartil Quran dan ajan Fani Letahid, TVRI Maluku melaporkan Saudara Anda kembali menyaksikan Maluku Antarnusa Hari ini umat Islam merayakan tahun baru Satu Muharam 1438 Hijriah Berbagai kegiatan dilakukan umat Islam Kota Ambon Untuk menyambut Tahun Baru Hijriah itu Salah satu kegiatan yang dilakukan umat Islam di Kota Ambon Dalam menyambut Tahun Baru Satu Muharam 1438 Hijriah Adalah Pawai Ta'arub Pawai Ta'arub sambut Satu Muharam dimulai dari peletaran Mesir Raya Al-Fatah Ambon Sabtu kemarin Para guru, siswa, dan orang tua murid dari banderasa ibtidakia ikut bersama dalam Pawai Ta'arub tersebut Keserta Pawai Ta'arub yang dikoordinir pengurus Yayasan Asalam Ambon dikawal aparat kepolisian Mereka melintasi sejumlah ruas jalan utama di Kota Ambon sambil berorasi Ustadz Hasan Zarkasinur berorasi mengajak umat Islam di Kota Ambon Menyambut Tahun Baru Satu Muharam dengan sukacita Berbagai makna dan hikmah dari Satu Muharam Hendaknya memotivasi umat Islam maupun warga Kota Ambon lainnya Berinstrospeksi diri dan melakukan perubahan untuk lebih baik dari sebelumnya Kepala Madrasaib Tidakia Asalam Junda Tehuwayo mengatakan Pawai Ta'arub ini bertujuan untuk mengingatkan umat Islam Terhadap momentum perjalanan Nabi Muhammad SAW yang hijrah dari Mekah ke Medina Selain itu melalui kegiatan Pawai Ta'arub ini Para siswa dapat mengenal keperibadian Rasulullah dan berupaya untuk meneladaninya Dengan makna Satu Muharam kaum Muslimin dapat berbenah diri dari segala aspek Di dunia pendidikan para guru akan berbenah melakukan perubahan Cara mendidik anak sesuai dengan perannya masing-masing Ya, dengan pergantian tahun 1438 Hijriah Kita berharap kita bisa berbenah dari segala aspek Khususnya kita dalam bidang pendidikan Kita berbenah dalam bagaimana mendidikan anak kita Menjadi generasi yang cerdas secara spiritual, emosional Dan menjadi generasi emas yang dibangkakan oleh bangsa ini Pelaksanaan Pawai Ta'arub yang dikoordinir pengurus hiasan Asalam Ambon Berlangsung tertib dan berakhir di peletaran Al-Fatah Ambon Hamzatumiyah melaporkan Berlangsung tertib dan berakhir di peletaran Al-Fatah Ambon Sedara Akademisi Fakultas Hukum Unpati Ambon Menilai ikrar anti korupsi yang dilakukan calon kepala daerah Merupakan pencitraan untuk mencari simpati masyarakat Banyak di antara pejabat yang tidak melaksanakan ikrar itu Meskipun telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan Akademisi Fakultas Hukum Jika terbukti bersalah korupsi uang negara Reni Nendisa menilai ikrar anti korupsi yang dilakukan calon kepala daerah Merupakan pencitraan untuk mencari simpati dan dukungan warga Padahal kenyataannya ada di antara mereka berikrar Tidak melaksanakan ikrar yang pernah mereka sampaikan kepada publik Nendisa juga menyatakan masyarakat tidak dapat melakukan upaya hukum Kepada mereka yang ingkar terhadap ikrar tersebut Hal itu dikarenakan ikrar anti korupsi yang dilakukan calon kepala daerah Tidak memiliki kekuatan hukum Kalau kepala saya tidak ada realisasinya Bisa dikatakan pencitraan? Ya Untuk memperkenalkan kondisi saya bilang saja Tapi itu akhirnya Kita lihat kasus ya Berjanji untuk melakukan kejanganan anti korupsi Yang lain juga dengan masalah besar Kaitan dengan janji-janji politiknya itu Kembali ke diri masing-masing saja Saya berani tidak bertanggung jawab dengan apa yang saya ucapkan Buktikan kalau itu bisa Tapi kadang-kadang susah ya Dia kasih keluar uang banyak Sekarang waktunya itu dia menang Dari mana pun caranya dia ke paling modal ya Balik modal Sementara Akademisi Fakultas Hukum Unidar Ambon Dayantu menilai Perkembangan demokrasi dewasa ini diwarnai dengan politik pencitraan Hal itu terlihat dengan berbagai slogan yang terlihat pada Spanduk dan Beliho Calon kepala daerah Menurutnya yang perlu ditunjukkan di Spanduk dan Beliho Adalah program untuk mendukung visi-misi calon kepala daerah Dialog publik yang dihadiri puluhan masiswa Unpati dan Unidar itu diselenggarakan oleh Warfare Society Institute Diskusi ini bertemakan iker anti korupsi dan subtema fakta atau pencitraan Hamjad Tomiyah melaporkan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan P3 Maluku Menggelar Musyawara Wilayah ke-8 Musyawara Wilayah tersebut sesuai dengan instruksi DPP P3 Musyawara Wilayah ke-8 DPW P3 Maluku berlangsung di gedung sirbaguna pelabuhan perikanan Nusantara Tantui Ambon Sabtu pagi Ketua Panitia Penyelenggara Muswil Sabar Ramelan mengatakan Muswil ke-8 ini dihadiri sembilan pengurus cabang P3 dari sebelas kebupaten kota yang ada di Maluku Muswil ini juga dihadiri Kepala Kesbang Pol Provinsi Maluku Ali Selang mewakili Gubernur Maluku Asisten 2 Setna Kota Ambon Novel Masuku mewakili Penjabat Wali Kota Ambon Melaksana tugas Ketua DPW P3 Maluku Gozali Harahat mengatakan Muswil yang dilaksanakan ini sesuai instruksi DPP P3 Muswil bertujuan membentuk kepengurusan DPW P3 Maluku yang baru Sebelumnya kepengurusan DPW P3 periode sebelumnya dibekukan DPP P3 Kepala Kesbang Pol Provinsi Maluku Ali Selang mengatakan P3 merupakan salah satu partai politik yang selama ini ikut bersama pemerintah membangun Maluku Selang mengakui sebagai partai terbuka P3 juga maju dengan berbagai dinamika Diharapkan P3 tetap bersama dengan pemerintah membangun daerah ini Muswil ke-8 DPW P3 Maluku dibuka wakil ketua umum DPP P3 Numan Abdul Hakim Numan mengatakan partai politik merupakan bagian penting dalam berdemokrasi Menurutnya muswil ini bagian daripada konsolidasi mengingat KPU akan melakukan verifikasi partai politik beserta pemilu 2019 Numan mengatakan pihaknya saat ini sedang mengajukan rugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengisahan Kementerian Hukum dan HAM terhadap kepengurusan P3 yang lain Namun dalam pilkada serentak diharapkan kader P3 tetap solid dan saling mendukung Kalau di sebuah tempat Pak Janpari tidak memberikan rekomendasi DPP-nya Tidak ikut pilkada itu terserah ketua DPP-nya Saya kira itu disitu kemudian dari komunitas politiknya saya kira Misalnya di Maluku katakanlah ada calon wali kota yang oleh Pak Janpari tidak memberikan rekomendasi Itu ada silakan mereka bekerjasama lah saya kira Itu diberikan peluang seperti itu Tapi di sebuah daerah yang kemudian Pak Janpari memberikan rekomendasi itu yang kita pegang Untuk sementara Muswil ini melahirkan kepengurusan baru Peserta muswil secara aklamasi memilih sabar ramilan sebagai ketua DPP-P3 Maluku Dan Sekretaris Wilayah Julkipli Pak Kaumun Pelaksanaan muswil yang berlangsung di Ambon itu disaksikan unsur DPP-P3 Hamjitomia melaporkan Saudara kita beralih ke berita lain Meski baru seumur jagung namun SMK Negeri Delapan Ambon bertekad menjadi sekolah yang maju sama dengan sekolah lainnya di bidang kelautan Potensi Laut Maluku yang sangat besar menjadi tantangan tersendiri bagi SMK Delapan Ambon untuk mengembangkan diri Pemerintah kota Ambon senantiasa memberi ruang lebih bagi pengembangan dunia pendidikan di kota ini Berbagai langkah telah dan akan selalu dilakukan pemerintah kota Ambon dalam upaya Memajukan mutu pendidikan siswa serta pengadaan sekolah bagi siswa di kota ini Salah satu langkah yang ditempu pemerintah kota Ambon yang kini sangat dirasakan manfaatnya bagi para siswa SMP Yang ingin melanjutkan pendidikannya di Kecamatan Lai Timur Yaitu membangun sebuah SMK di daerah tersebut pada tahun 2013 lalu Kendati berada di daerah pegunungan namun SMK itu memiliki jurusan kelautan dan perikanan Dan memiliki tiga kompetensi keahlian Ketiga kompetensi keahlian itu masing-masing kompetensi keahlian nautika, kapal penangkap ikan, teknikal, kapal penangkap ikan, dan budidaya perikanan Sekolah yang dibangun di negeri Kilang itu kini berusia tiga tahun Dimemain hari ulang tahun ketiga itu lembaga pendidikan itu mempunyai mimpi dan harapan besar Untuk pengembangan sekolah itu baik secara fisik maupun non-fisik Demi peningkatan mutu pendidikan dan mencerdaskan generasi penerus bangsa Kepala SMK Negeri 8 Kilang, Kota Ambon, Welen Titawail mengatakan Pendidikan bukan hanya tumbuh dan berkembang di pusat kota saja Pemikiran untuk menyekolakan anak di pusat kota bagi masyarakat di Kejamatan Lai Timur Hanya akan memberatkan orang tua dan keluarga Langkah pemerintah Kota Ambon untuk membangun SMK Kelautan dan Perikanan di negeri Kilang ini Sangat membantu anak usia sekolah di Kejamatan Lai Timur Kepala Bidang Pendidikan mendengar Dinas Pendidikan Kota Ambon, John Lewa Herilam Meminta semua pihak untuk mendukung sekolah itu agar ke depan outputnya dapat menjawab pasar kerja dimanapun Selain itu output sekolah ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda di daerah ini Pada kesempatan itu juga dilakukan penggalangan dana bagi pengembangan sekolah itu ke depan Sebanyak 13 juta rupiah berhasil dikumpulkan dalam penggalangan dana dimaksud Otis Kota Dini melaporkan Saudara untuk memancarkan gambar dan suara yang berkualitas TVRI Stasiun Maluku akan beralih siaran dari analog ke digital Untuk menangkap siaran televisi digital ini Masyarakat harus menambahkan alat set-top box Siaran televisi digital telah menjadi standar baru siaran televisi secara global Televisi digital atau DTV adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi Untuk menyiarkan sinyal gambar, suara dan data ke pesawat televisi Kelebihan televisi digital memiliki kualitas visual dan audio yang lebih bagus daripada televisi analog Untuk memodernisasi dunia pertelevisian dan tuntutan masyarakat akan kualitas siaran Kini TVRI Stasiun Maluku telah siap beralih dari pemancar analog ke digital Siaran televisi digital ini menggantikan teknologi analog yang selama ini digunakan oleh TVRI Stasiun Maluku Masyarakat belum memiliki set-top box atau alat untuk menerima signal digital Maka siaran televisi digital belum dioperasikan Keunggulan televisi digital bukan hanya pada gambar tetapi juga pada kemampuannya yang mobile Artinya siaran televisi tidak hanya dapat diakses secara statis Siaran televisi digital dapat diakses dalam posisi bergerak Yang lebih revolusioner dari televisi digital adalah kemampuan interaktifnya Antara stasiun televisi dengan penonton Jika pada sistem analog, siarannya dipancarkan oleh stasiun televisi Dan penonton hanya menerima apapun yang dipancarkan Namun pada era digital, siarannya terbuka Kemungkinan ada interaksi antara penonton dan stasiun televisi Yang membuat penyiaran televisi akan semakin terasa sebagai event komunitas Selain itu, masyarakat akan memperoleh pilihan program siaran Yang lebih banyak dan bervariasi Serta secara ekonomis berpeluang besar bagi industri penyiaran dan industri konten Devi Bin Umar dan Otis Kota Dini melaporkan 116 peserta mancing yang terdiri dari kalangan profesional dari luar daerah Serta melibatkan masyarakat lokal Mengambil bagian pada Festival Mancing Mania Yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara Di Kabupaten Pulau Morotai Festival yang baru pertama kali dilaksanakan ini Berhasil memecahkan rekor muri Gubernur Meluku Utara Abdul Ghani Kasuba secara resmi melepas 106 peserta mancing mania Festival mancing mania berlangsung di Kabupaten Morotai Festival mancing mania ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan Meski baru pertama kali diselenggarakan Namun mendapat sambutan positif Peserta dari luar daerah maupun masyarakat lokal Dari 106 peserta 3 orang diantaranya berasal dari luar negeri Yaitu Australia, Taiwan, dan Malaysia Festival mancing mania yang diselenggarakan ini Bertujuan untuk memperkenalkan Kabupaten Pulau Morotai sebagai satu dari 10 destinasi wisata yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat Pulau Morotai selain dikenal karena potensi lautnya juga sebagai pulau sejarah Pulau Morotai menyimpan banyak nilai sejarah bangsa khususnya pada zaman Perang Dunia Kedua Sisa-sisa peninggalan Perang Dunia Kedua masih dapat dijumpai di Pulau Morotai Peninggalan Perang Dunia Kedua inilah yang menjadi salah satu daya tarik Pulau Morotai sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia Kita punya laut yang begitu luas yang selama ini anak-anak muda utamanya tidak terlalu memberdayakan tentang bagaimana Gunanya memberdayakan isi laut yang ada yang seperti kita lihat luar biasa dari Jakarta Dari mana-mana datang untuk menunjukkan sesuatu yang luar biasa untuk saya perhatikan Karena itu saya kira ini memancing kita semua untuk bagaimana melihat laut dan menjadikan dia sebagai Apa namanya bisa berhasil untuk kita marai salah satunya adalah kesehatan masyarakat Khususnya untuk nilai-nilai lokal sini dengan adanya event-event seperti ini mereka akan terbuka matanya pak Dengan pelatian mancing, cara-cara mancing seperti kapal-kapal ini Sebelum-sebelum kami datang ini seperti menarik jangkar itu banyak pada tangan tenaga pak Dengan adanya begini kita kasih ini cara untuk sonder-sonder, cari transport-sport ikan Semuanya mereka tahu cara-cara menangkap ikan yang potensial ini pak itu Kegiatan ini merupakan terobosan baru untuk membantu memajukan program pemerintah daerah Serta mempercepat roda perekonomian, khususnya nelayan dan masyarakat setempat Selain menjadi ajang promosi, juga memberikan tambahan pengetahuan bagi nelayan tradisional setempat Dalam penggunaan alat penangkapan yang modern Rusdi Samsi melaporkan dari Ternate, Maluku Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!